Halo sahabat pecinta film, selamat datang kembali di channel The Movies Room. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film bergenre action crime dari Amerika. Namun di setiap scenenya, banyak sekali menampilkan adegan sadis yang mungkin membuat penonton menjadi ngeri ataupun mual. Film ini berjudul VFW, yang dirilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Joby Goss, dan dibintangi oleh Stephen Lang, William Sadler, Martin Cobb, Fred Williamson, Sierra Nicole McCormick, dan aktor lainnya. Film ini bercerita tentang para veteran perang yang bertarung mati-matian untuk mempertahankan pos VFW mereka, dan melindungi gadis remaja dari serangan kelompok pencandu narkoba jenis hype yang membuat penggunanya hilang akal sehat dan menjadi tidak terkendali. Film ini dimulai mengenai penjelasan terkait krisis opoid yang terjadi di Amerika. Istilah yang dimaksud krisis opoid adalah penggunaan obat secara berlebihan yang dapat melalui resep dokter ataupun secara ilegal, menyebabkan pemakainya mengalami kecanduan bahkan sampai overdosis. Seiring memburuknya krisis ini, para pecandu beralih ke obat jenis baru yaitu hylopedrine, atau hype di mana penggunanya disebut sebagai hypers. Terlihat di sebuah kota yang sepi akan penduduk, dikarenakan terjadi kekacauan akibat ulah para hypers yang membutuhkan obat itu sehingga mereka melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Terlihat bagian kota itu hancur layak ke zona perang, dan aparat hukum setempat tidak berani bertindak. Scene dimulai ketika ada seorang hypers yang bernama Lucy sedang memakai obat tersebut. Lalu tiba-tiba salah seorang pria yang menerobos masuk dan ingin sekali mendapatkan obat hype dari bandarnya langsung yang bernama Boss. Di sini Boss tidak sendiri dalam melakukan bisnisnya. Ia ditemani oleh rekannya yaitu Gater, Teng, dan adiknya sendiri Roddy. Boss yang tampak bingung dengan kondisi saat itu, karena ia tahu hanya memiliki sedikit obat hype dan tidak cukup untuk memenuhi permintaan dari para pecandu yang begitu banyak. Seketika Roddy memberitahu kepada kakaknya bahwa ia sudah menemukan pembeli untuk sisa obatnya tersebut dengan tawaran harga yang sangat fantastis yaitu 500 ribu dolar. Transaksi akan dilakukan 18 jam lagi saat pagi buta. Akhirnya Boss sepakat kepada Roddy. Lalu Boss menyuruh Roddy untuk membawa semua sisa obat yang ada. Agar mereka semua bisa cepat pergi karena tidak mau berurusan lagi dengan para hypers di luar sana. Boss juga berniat akan menghancurkan kota tersebut. Seketika Lucy datang menghampiri Boss dan menginginkan obat hype itu lagi untuk dikonsumsi. Boss yang memegang sebotol kecil obat hype menjatuhkannya ke lantai dasar dari atas balkon. Boss pun bilang, Lucy yang sudah sangat kecanduan rela melakukan apapun demi mendapatkan obat tersebut. Ia nekat melompat ke bawah dan akhirnya tewas. Scene pun berpindah. Terlihat seorang pria tua yang bernama Fred sedang mengendarai mobil militasi kota yang sangat berantakan. Saat itu ia hendak menjemput salah satu temannya. Lalu mereka pergi ke bar milik Fred untuk merayakan hari ulang tahunnya Fred bersama teman-temannya yang lain. Singkat cerita, ternyata bar milik Fred itu berseberangan dengan markasnya Boss dan kelompoknya. Fred yang masih belum sadar karena memang tidak ada yang aneh dari tempat tersebut. Hanya terlihat sekumpulan para pecandu obat sedang berkumpul di sana. Akhirnya mereka tiba di bar milik Fred. Ternyata dari belakang mobil muncul salah seorang temannya satu lagi yang sudah ada di belakang mobil saat dalam perjalanan. Mereka pun masuk ke dalam bar tersebut. Fred kemudian pergi ke belakang bar dan melihat ke arah truk bersenjata yang menandakan kalau dia merupakan seorang militer pada masanya. Sambil menunggu teman yang lain datang, mereka bertiga menikmati sebotol minuman dan menonton acara favorit mereka saat masih muda. Scene pun berpindah. Terlihat seorang gadis belia yang bernama Elizabeth atau lebih dikenal dengan Lizard sedang kebingungan mencari seseorang. Seketika ia melihat mayat Lucy. Ternyata Lizard adalah adik kandungnya Lucy yang dimana Lizard tahu kalau kakaknya ini seorang hypers. Lizard sadar bahwa kematian kakaknya pasti disebabkan oleh Boss. Di situ Lizard melihat ke arah Boss dengan rawat wajah penuh dendam. Scene pun berpindah. Terlihat teman-teman seperjuangannya Fred sudah berkumpul di bar. Semuanya merupakan mantan tentara Amerika dengan tujuan yang sama. Mereka adalah Lou, Zee, Doc, Walter, dan Abe. Mereka berkumpul bersama untuk merayakan hari ulang tahunnya Fred. Mereka pun asik mengobrol tentang masa lalu masing-masing saat masih bertugas untuk negara. Di sisi lain terlihat Boss sedang mengecek obat hype itu dengan ditemani salah satu rekannya. Seketika rekannya berkata, Boss, obat itu bernilai dua kali lipat dari nilai tawarnya. Apa kau yakin ini sungguhan? Karena Roddy pernah menjadi pengacau sebelumnya. Maksudnya adalah kalau Roddy atau adiknya si Boss mungkin pernah melakukan kesalahan atau berbohong atas penjualan obat terlarang sebelumnya. Boss pun tidak mengkhawatirkan soal adiknya itu. Ternyata Lizard yang sudah berada di depan ruangan tersebut mendengar percakapan mereka berdua mengenai obat hype itu. Di sisi lain terlihat Fred dan temannya masih asik mengobrol. Seketika mereka kedatangan tamu dengan mengenakan seragam tentara. Ia adalah Sean, tentara Amerika yang baru pulang bertugas dan menyempatkan dirinya untuk mampir ke bar. Sean langsung terlihat akrab dengan mereka karena memiliki profesi yang sama. Namun hanya saja Fred dan teman-temannya merupakan veteran perang Amerika. Seketika lampu bar mati karena terjadi kerusakan pada travel listriknya. Sid pun berpindah. Lizard yang masih bersembunyi melihat kalau Boss dan anak buahnya keluar dari ruangan. Lizard perlahan menyusup masuk ke ruangan. Lalu melihat kalau obat itu masih ada di berangkas yang dibiarkan terbuka begitu saja. Ia bergegas memasukkan semua obatnya ke dalam tas dan segera bawahnya pergi. Di sisi lain Boss dan anak buahnya menyusup rencana untuk bisa pergi dari tempat itu karena situasi sudah tidak kondusif lagi. Akhirnya Boss kembali ke ruangan untuk mengambil semua obat. Namun seketika ia sadar kalau obat itu sudah tidak ada. Ia pun panik. Boss melihat kalau ternyata Lizard yang membawa kabur semua obatnya. Boss pun langsung menembakkan pistol miliknya ke arah Lizard beberapa kali namun meleset. Boss pun mengambil tindakan. Ia mengumumkan lewat pengeras suara kepada para hypers dan berkata. Reptil kecil yang kalian kenal sebagai Lizard telah mencuri obat kalian. Gutter yang sedikit emosi karena melihat tindakan Boss terlihat bodoh. Gutter bilang kalau para hypers kebanyakan sudah tidak bisa berjalan untuk mengendalikan diri mereka. Tapi Boss tetap yakin ada hypers yang bisa membawa Lizard kembali dengan memberikan mereka obat sebagai imbalannya. Para hypers yang mendengar perintah Boss langsung beramai-ramai mengejar Lizard yang berlari keluar gedung dan mengarah ke bar. Singkat cerita terlihat Doc yang sedang menikmati selinting marijuana. Seketika kaget melihat seorang gadis yang sedang dikejar oleh dua berandalan. Doc segera masuk dan memberi tahu kepada temannya. Saat baru beberapa langkah masuk, Doc justru tertubruk oleh Lizard yang sedang berlari. Seketika dua berandalan itu masukin ternyata mereka adalah Tank dan Roddy. Tanpa pikir panjang, Tank langsung mengayunkan kapak dan justru malah mengenai bagian lengan Doc. Fred yang melihat itu langsung sigap dengan shotgun miliknya. Ia langsung menembak ke salah satu dari mereka. Ternyata Roddy lah yang menjadi sasaran empuk dari shotgun milik Fred dan mengenai kepalanya hingga hancur. Seketika Roddy pun tewas. Tank yang terlihat panik langsung melemparkan kapak ke arah Fred. Namun Fred berhasil menangkap kapak tersebut. Fred menembakkan shotgunnya lagi namun kali ini meleset. Tank pun berhasil lolos dari barnya Fred. Doc yang sekerat langsung dibantu oleh teman-temannya untuk diberikan perawatan. Saat itu juga ada berandalan lain yang masuk untuk membawa Lizard. Namun Fred dan kawannya langsung membantainya. Doc berencana untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Namun kondisi di luar sedang tidak baik. Walter dan Lou terus berusaha memberikan pertolongan kepada Doc agar kondisinya tetap stabil. Fred sebagai pemilik bar sekaligus pemimpin teman-temannya menyarankan untuk bergerak cepat melewati pintu belakang. Z mencoba pergi keluar untuk mengambil mobil. Tiba-tiba Gutter muncul dan langsung membunuh Z dengan parangnya. Fred pun memerintah untuk memilih kembali masuk ke bar. Mengetahui Z tewas, Lou pun marah sambil berkata. Namun Walter meminta Lou untuk diam dan tetap tenang. Fred memerintahkan temannya untuk mengamankan pintu. Sedangkan dia akan pergi keluar untuk mengambil truk. Fred yang didampingi Walter pergi dan mengambil kunci mobil dari Z yang sudah tewas. Karena dirasa aman, Fred pun segera masuk ke mobil dan mencoba menemukan kunci yang cocok. Seketika muncul Gutter dari belakang dan menyergap Fred sambil berkata. Fred yang tidak tahu maksud dari perkataan itu langsung menyerang dengan menusukan kunci ke bagian tubuh Gutter. Saat ingin kembali membalas, Gutter justru menghilang. Tiba-tiba Fred dikejutkan oleh satu pecandu yang muncul dari belakang dan hampir membunuhnya. Namun aksi sigap Walter berhasil menyelamatkan nyawa Fred. Sikat cerita, Fred mulai mengintrogasi Lizard lalu menanyakan soal sesuatu yang dicari oleh para berandalan tersebut. Namun Lizard tidak menjauh pertanyaan Fred. Lou yang terpancing emosi langsung menjatuhkan Lizard dari kursinya. Fred tidak suka melihat Lou yang bertindak seenaknya. Tanpa sengaja Fred memukul hidung Lou hingga berdarah. Tetapi Fred langsung meminta maaf lalu menyuruh Lou untuk pergi ke toilet untuk membersihkan lukanya. Saat sedang buang air kecil, seketika WC-nya tidak berfungsi untuk menyiram. Lou memeriksa tempat air itu dan menemukan tas berisi barang terlarang yang disembunyikan oleh Lizard. Lou menyarankan untuk segera mengembalikan obat itu. Namun Lizard membantah kalau tidak semudah itu untuk menyelesaikan masalah ini. Karena mereka telah membunuh Roddy yang merupakan adiknya bos. Akhirnya Fred dan teman-temannya dipaksa untuk menunjukkan keahlian mereka sebagai prajurit veteran. Karena tahu bahwa bos akan membalaskan dendam atas kematian adiknya. Singkat cerita, para berandalan yang dipimpin oleh Tank datang menyerbu pos tersebut. Mereka beramai-ramai memaksa masuk dengan mendobrak semua pintu bar. Akhirnya mereka pun berakhir masuk dan pembantaian pun terjadi. Saat itu Fred lengah dan salah satu Hyper menjerat lehernya menggunakan rantai. Fred sangat membutuhkan sekali pertolongan. Namun temannya tidak ada yang sadar karena sedang mengurus tugasnya masing-masing. Terlihat Fred yang sudah hampir tidak berdaya, dengan cepat Lou membantu dan berhasil menyelamatkan Fred. Baru sejenak selesai dari pertempuran yang melelahkan, tiba-tiba Tank menyelinap masuk dan menghajar satu persatu dari mereka. Lizard yang dengan keberaniannya langsung menembak Tank kemudian melompat ke arahnya lalu menikam Tank dengan pisau berkali-kali sampai tidak berdaya. Tank pun seketika jatuh lemas dan langsung dihabisi oleh Sean dengan mendang wajahnya berkali-kali sampai akhirnya Tank tewas. Sikat cerita, Boss yang tahu bahwa Tank telah tewas, memerintahkan anggotanya untuk mempersiapkan segala macam alat berat untuk menghabisi para veteran itu. Di sisi lain, Lizard dan Lou berebut tas yang berisi obat itu. Ternyata Lou ingin bernegosiasi dengan Boss untuk melakukan perdamaian. Namun seketika Fred menjelaskan kepada Lou bahwa tas itulah satu-satunya hal yang membuat kita tetap hidup. Kalau kau menyerahkan, mereka akan bakar tempat ini seperti kotak korek api. Kemudian Lou mengerti akan hal itu. Namun seketika Lou nekat keluar dari bar untuk tetap melakukan negosiasi dengan Boss. Setelah Lou berbicara panjang lebar kepada Boss soal perdamaian, namun Boss tetap tidak menerima negosiasi dalam bentuk apapun. Akhirnya Lou melakukan sedikit perlawanan sebelum akhirnya ia tewas ditembak oleh Boss. Fred yang menyaksikan itu juga terkena tembakan pada kakinya. Doc yang sekarat pun juga tewas karena kehabisan darah. Terlihat Fred sudah putus asa karena beberapa arpannya tewas. Seakan sudah tidak tahu harus melakukan apa lagi. Lizard pun mengajak Fred untuk terus tetap berjuang. Namun Fred merasa sudah tidak berdaya dan lebih memilih untuk mabuk. Lizard pun kesal sekaligus kecewa terhadap pernyataan Fred itu dan menganggap Fred seorang pengecut. Seketika Fred melihat foto kendangan saat ia masih menjadi seorang tentara. Dari situ Fred terpacu kembali untuk tetap berjuang bersama temannya sampai semua ini berakhir. Mereka pun menyusun rencana untuk melawan Boss. Fred terlihat sedang menuangkan alkohol ke dalam tas yang berisi obat. App yang akan mengorbankan dirinya langsung mengonsumsi sedikit obat itu sebagai rasa hormat karena bisa bertugas bersama teman-temannya. Singkat cerita, kedua pihak sudah saling berhadapan. Fred lalu mengambil satu obat tersebut dan meleparkannya ke udara. Dengan segera, Sean menembaknya dan menyebabkan obat tersebut berhamburan. Terlihat beberapa pecandu terkena serpihan obat lalu menjadi tidak terkendali sampai menyerang kelompok mereka sendiri. Tidak mau berlama-lama, mereka segera pergi keluar dan App tetap bertahan untuk menghabisi mereka serta mempertahankan pos. Saat hendak pergi, Lizard justru kembali untuk mengambil tas itu. Namun Boss segera menangkap Lizard dan menyeretnya keluar. Saat Fred tahu Lizard tidak bersamanya, ia kembali ke dalam bar. Di situ terlihat bahwa App yang sudah tidak berdaya. Aksi Gutter yang ingin menghabisi App berhasil digagalkan oleh Fred yang menusukan tongkat ke tubuhnya dan menancapkan ke dalam mulutnya. Seketika Gutter pun tewas, Walter dan Sean sudah berhasil berada di truk tersebut. Namun Walter tampak kesulitan untuk menyalakan mesin truknya. Karena terlalu lama, justru Walter malah mendapat serangan dari Hypers yang membuat dirinya terluka. Di sisi lain, Fred yang memututi Boss langsung menembaknya. Kemudian Lizard segera membakar tas yang sudah diisi alkohol sebelumnya. Namun Walter yang merasa sudah tidak akan selamat, akhirnya memilih mengorbankan dirinya dengan menyitip truk dan menabrakkan ke arah Boss sampai ledakan pun terjadi. Seketika mereka berdua pun tewas, Sean, Fred, dan Lizard memutuskan untuk kembali ke bar. Terlihat F yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa, mereka memutuskan untuk minum sebagai bentuk penghormatan terakhir dari perjuangan teman-temannya. Film pun berakhir. Sekian alur cerita dari film VFW. Semoga kalian terhibur. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.